selamat menikmati atau organisasi dikarenakan adanya perbedaan pola pikir seorang karyawan permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan atau organisasi sendiri itu kebanyakan dari seorang karyawan yang akan kurang memahami tentang arti persaudaraan sehingga kebanyakan permasalahan konflik itu terjadi dikarenakan adanya komunikasi yang kurang antar sesama karyawan yang ada lalu konflik terjadi terus menerus menjadi serius yang akan menjadikan permasalahan yang serius bagi perusahaan itu sendiri yang akan mengakibatkan rusaknya kerjasama dalam perusahaan yang sedang berkembang yang dampaknya akan terasa lingkungan yang tidak konduktif dan mungkin akan mengganggu karyawan lainnya yang awalnya tidak terlibat kemudian perdebatan yang mengakibatkan permasalahan pun pasti disebabkan karena faktor yang ada di dalam perusahaan itu sendiri konflik yang terjadi karena perdebatan juga kemungkinan kurangnya keakraban antar sesama karyawan yang bekerja di perusahaan itu sendiri permasalahan perdebatan itu sendiri kemungkinan diakibatkan dari komunikasi yang kurang erat antar sesama karyawan yang ada di perusahaan tersebut nah disini saya mengambil contoh dari perusahaan terkenal bernama PT Unilever Indonesia TBK PT Unilever Indonesia TBK ini merupakan perusahaan yang sudah sangat besar yang bergerak pada bidang konsumsi termasuk sabun, deterjen, margarin, makanan berbasis susu, es krim, produk kosmetik, dan minuman berbasis teh dan jus buah selanjutnya kita masuk ke analisis SWOT yang pertama itu ada strike, kekuatan, yang kedua weakness, kelemahan, yang ketiga opportunity, peluang, yang keempat treats, ancaman yang pertama kita akan membahas strike, kekuatan kekuatan dari PT Unilever Indonesia TBK ini sangat besar terutama perusahaan ini juga merupakan perusahaan yang memegang banyak sekali portofolio sehingga membuat perusahaan ini menjadi perusahaan yang sangat berkembang pesat di dunia pasar terhadap perusahaan lainnya dan juga di antara produk yang mereka produksi banyak produk yang dibuat sehingga membuat perusahaan ini pun berkembang pesat yang kedua ada weakness atau kelemahan untuk bagian kelemahan dari perusahaan ini adalah perusahaan ini sudah bersaing dengan perusahaan yang besar lainnya terutama dari produk yang mereka produksi sudah banyak yang meniru membuatnya maka dengan begitu perusahaan itu pun harus membuat sebuah inovasi dan kreativitas yang lebih menarik dari sebelumnya sehingga bisa menarik perhatian dari pelanggan lainnya selanjutnya yang ketiga ada opportunity atau peluang peluang yang dimiliki perusahaan PT Unilever ini sangat besar berpeluang menjadi perusahaan yang berkembang terus dikarenakan setiap tahunnya tidak ada informasi yang menunjukkan penurunan pada setiap barang yang dibuat selanjutnya yang terakhir ada traits atau ancaman untuk segi ancaman sendiri pada PT Unilever TBK kemungkinan kecil dikarenakan semua produk yang mereka buat atau produksi tersebut adalah produk yang sudah banyak sekali dikenal oleh orang selanjutnya kita masuk ke saran salah satu saran yang paling penting bagi perusahaan adalah karyawan yang baru masuk jangan sampai langsung diposisikan di tempat kerja mereka seharusnya diberikan ruang waktu dan suasana untuk mereka saling mengenal satu sama lain terutama bagi karyawan baru mereka tersebut masih sangat minim akan pengalaman pekerjaan di dunia kerja mereka kemudian solusi perdebatan antar karyawan sering terjadi kemungkinan karena ada beberapa faktor penyebabnya diantaranya adalah karena para karyawan masih belum kenal satu sama lain dan mereka juga belum kenal akan adat istiadat di tempat kerja mereka tersebut maka oleh karena itu perusahaan harus memberikan suasana bagi mereka untuk saling kenal dan mengenal satu sama lain terkadang juga masih ada keegoisan yang ada diantara mereka yang masih belum bisa dikontrol mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mohon maaf apabila ada kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dan bahagia terima kasih selamat menikmati